Oke Lur, jumpa lagi Lur, bersama channel Otobejo81 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi Lur di malam-malam dan pastinya kita membahas khususnya Yamaha Nufo Lele ataupun sejenisnya maupun jenis Yamaha yang karbu ya dari Mio maupun Sol maupun Pino dan pada intinya kita membahas tentang Nufo Lele yang kondisinya ini udah kebongkar area bodi atau bagian filter karena masih pakai filter padahal motorbore up atau speknya dan ini menggunakan pelatuk standar dan noken as udah custom-an atau udah di papas atau digerinding dan pada intinya nih tadi udah kita habis betul kan area CPT di cek up sekalian ganti as selahan yang giginya yang gede karena udah doll atau udah giginya kemakan dan pokoknya udah bagian dan area CPT udah di upgrade atau udah kondisi standar ting tapi di enakin ya dan kita langsung saja bahas masalah pada pelatuk yang standar atau yang noken as motor ini yang udah custom-an nanti kita caput lalu kita mau ganti latuk RR ya atau yang pakai bearing ya seperti ini jenisnya dan ini nanti kita pasang pastinya harus ini ya sama noken asnya karena noken asnya profile beda karena ini udah kita papas juga ya lur nah itu mesin papasnya cara manual saja atau cara saya dan pastinya ini belum kita pasangnya atau baru kita papas dan belum kita tahu ini hasil durasinya berapa atau inklusnya berapa overlapnya berapa kita nggak tahu cuman hitungan dari sigmat aja atau dari pinggang 18-an lift ke 23-an kalau salah 23 setengah atau pokoknya dari pinggang ke lift itu hampir 6 ya nggak nyampe 6 tapi kalau di dia mungkin lebih dari ini ya dari ukuran yang 6 maksudnya dan ini kita mau pasang mau buat cara cepat tanpa buka head ya jadi kita nggak usah buka head dan kita mau kasih tahu juga tentang cara penggantian ini dan hasilnya kalau bisa nanti lebih lebih enak ya atau lebih jos atau buat harian turing aman dan masih pakai bolter kondisinya bore up Oh ya klapnya standar perklap muda nggak masalah nih klapnya udah dan klapnya standar ting nggak di porting ya tetap atau standar juga masih ganti kulit jeruk dan cuman pakai tonjokan tetang yang sistem manual atau yang bahasanya racing dan kita nanti kita bongkar saja dan kita mau cek hidupkan dulu buat mendengarkan suaranya tapi nggak kita gas-gas ya karena udah larut malam karena nggak enak sama sebelah rumah ya karena kita dengkelnya bersebelahan dengan yang deket-deket dan ada yang punya anak kecil juga ya Oke kita hidupkan dulu dan nanti pemasangannya dan sebelumnya datanya atau yang lama pokoknya nih patuh biasa tapi nanti kita udah kasih LRA tapi biar ngarah enak pastinya ya maksudnya kalau bisa harus enak pastinya dan sekali lagi tanpa di buret atau tanpa di dial dengan cara cepat dan enggak cara buka head atau buka block head Oke kita kontakkan dulu kita hidupkan dulu selamat menikmati oke seperti itu ya suara langsamnya dan ini masih menggunakan filter saya lagi lupa enggak menggurui ini padahal spek 56,5 atau 57 kalau nggak salah karena kita nggak buka head belum udah lumayan lama sempet udah ke Tegal juga nih motor dan speknya 56,5 dan ini knock on us kita belum pasang tapi nanti ini dipastikan operai nyaman atau liftnya juga nggak tinggi-tinggi tapi hasilnya lebih eh lebih bagus kalau bisa ya dari yang sebelum dan yang sesudah nanti kita juga kita tes dan datanya kita cara saya biasanya hanya pakai ini ya multi tester kompresi atau yang seperti ini aja dan ini hasil yang sebelum sebelum bukan menggurui ya ini yang hasil sebelum kita pasang RRA itu PSI nya yang yang warna apa nih kuning saya menggunakan PSI nya yang warna kuning ini ini tadi sebelumnya atau kondisi pas hidup sebelum kita kita hidupkan kita tes kompresinya 110-20 ya Nah itu garis 100 126 120 dan nanti kita coba tambah pasang atau eh tanpa bongkar head atau kita mau pasang RRA nya atau tanpa di buret maupun di dial ya biasanya nanti biar buat coba YouTube biar hasilnya lebih dari ini berapa nanti kita kasih tahu dan jangan sampai juga kegedean yang karena tanpa di buret atau tanpa di dial biasanya kalau ukuran ini dengan hasil yang di buret atau hasil yang di dial beda ya biasanya mempunyai hasilnya berapa tapi di dial berapa dan biasanya juga bila di rasio kompresi pakai buret atau sesuai pakai CC dengan ini kadang juga pasti beda ya karena no kenas ngaruh banget atau di setel kelep aja ngaruh di bar nya atau di PSI nya ya kalau jenis seperti ini pakai nih nih kita mau coba langsung bongkar bagian head bagian sininya celur bagian sini baut 2 jangan lupa ditopkan dulu dan dibuka bautnya dibuka karbu tutupnya buka tutup kelep buka dan kalau udah dikenderin baut centric depan atau giri yang keteng baru yang setelan lonjokan yang manual kita lupa kendorkan Oke kita mau langsung buka secelur Oke oke kembali lagi dan itu ya dipastikan harus top ya atau kondisinya top dan ini sudah menggunakan centric racing atau yang buat geser-geser derajatnya mau ke atas mau kebawah buat pastikan buat ngepasin hopperlab berapa dan bukaan infusnya berapa biar lebih akurat emang pakai boat atau yang sistem seperti ini ya bukan baut tapi gear set racing yang buat lapor selalu buat geser-geser dan ini sebelum kita buka ditopkan ke lagi dan ini saya lagi yang menggurui ya baru pasang belum kepasang atau belum dilihat berapa hasilnya dan kalau bisa nanti sebelum dipasang harus diukur jangan sampai lebih tinggi dari yang ini ya karena belum tentu tinggi dan offline nya tinggi ini juga enak pada jenis motor karena macem-macem ya karena ini bikin kalau kadang kalau bikin nah kenas atau profil atau seperti yang kita mau kadang beda ya sama manual atau cara seni jadi tergantung pas ketemunya bagus ya bagus dan paling punya ini udah terbuka area karbu penutup lab dan tutup lab bawah dan nanti dikendorkan dulu lalu dikendorkan yang buat setelan katanya Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kembali lagi dan itu ya tadi masangan platuknya atau pembukaannya karena tadinya di center susah jadi agak lama di mata saya kurang jelas kurang kurang jelas ketika mau nyabut atau mau masangnya ya jadi harus emang dicari selahnya karena RRA lebih tebel atau lebih gede dari pada yang pelatuk biasa ya dan tadi udah kita ukur tingginya masih tinggi ini ya atau overlapnya juga tinggi tapi ini kita biar nanti dipasang aman dan pastinya enggak tanpa bongkar head karena udah tahu sebelum coakan seher atau kubah pada jenis itu sendiri tapi yang pasti kalau buat yang mau masang beli racing biasanya yang platuk RRA atau yang batuk biasa dengan biasa tanpa buka head bisa ya jadi nggak usah buka head kalau platuk biasa mau dipasang batuk biasa juga atau yang udah kemakan jadi nggak usah turun atau nggak cuman seperti itu aja cara membukanya bagian sini dan atas bawah dan yang bawah bautnya dikendorin ya karena untuk karena masih ada bukaan dan bosnya mentok di baut tusuk satenya ya oke itu bagian yang udah kita pasang dan nanti kita mau pasang dan nggak kita lihatin pemasangannya karena bikin video lumayan ya dan pada intinya nanti hasilnya dari yang sebelum dan sesudah kita kasih tahu dan pada intinya jalur Oke tunggu nanti kembali lagi dan pada intinya kita lanjut yang masalah dari semalam ya kita lanjut malam karena ada teman dan pastinya malam juga hujan ya dan itu ketika dihidupkan juga enak mata tangga pastinya dan ini motornya udah pada intinya atau udah selesai dan nanti kita mau tinggal masang bodi dan karena motor buat varian turing alur dan ini yang masalah pada Yamaha yang sebelumnya udah dikasih tahu yang masalah pelatuk standar mau pakai RRA dan makanan customer atau papasan dan tanpa buka head dan tanpa diburet pastinya dan tanpa didial real ya dan sebelumnya udah dilihatin hasilnya di multitester nya hasilnya 120-an dan kita biasanya dengan cara saya atau tanpa diburet atau tanpa didial jadi ada patokan dari awalnya berapa atau biasanya kita rubah-rubah kalau bis custom nah kenasnya atau gabis kita papas atau sesuai spek seharnya berapa biasanya saya pastikan tanpa didial atau tanpa diburet dan ini dengan cara saya atau dengan cara manual saya dan pengalaman saya mungkin ini cara saya bisa membantu atau mungkin di pengalaman saya juga sangat bermanfaat pada sobat YouTube yang udah nonton channel YouTube Joko dan ini di pagi hari pastinya agak berisik elur karena udah pada bangun mungkin nanti juga pas hidupinya juga enak ngegasnya atau ya enggak sampai pul-pul yang penting asal kedengeran yang sebelum dan sesudahnya kita mau janji mau ngasih tahu suaranya atau hasilnya dan yang pasti ini udah dites jalannya dan nanti kita kasih tahu hasil yang di multitester nya berapa dan sekali lagi ini ini udah kondisi kepasang ya nah pastinya udah kepasang area busi udah dibuka dan bautnya udah sesuai buat kasih tahu sobat YouTube pastikan takut tar kita menggurui dan ini kondisi nol dan kita mau coba hasilnya berapa ya tapi yang di sebelumnya udah dikasih tahu ya 120-an di PSI nya dan kita mau coba kita selah jangan lupa kalau nyelah kalau karbo kepasang dipastikan gas dibuka dan ini ada skep kita taikan pakai tangan baca lalu nanti kita lihat hasilnya berapa ya dipastikan kebuka gas karena ini model vakum harus ditarik dulu biar ngebuka yang lu Oke kita mau selah dan juga kita pasang selahnya kita mau selah dan ini kondisinya kita diangka nol ya lagi diangka nol dan dipencet ya dihilangin dulu dan kita tanpa dikontaknya karena pakai selah kita gas lalu kita selah ya Lur kita lihat kan Lur lalu jantunya kita skepnya kita ini vakumnya oke sudah kelihatan ya perbedaannya saya usahakan kelihatan dari yang tadi 120 nah ini 140 ya Lur dan ini lebih naik dari sebelumnya dan pastikan juga jangan terlalu gede karena papasan oken a sangat ngaruh bila mau buret seperti hitungan berapa atau durasi berapa jadi kadang yang menentukan papasan ya jadi pengaruh praktis atau dari setelan klep ngaruh bisa dipelajarin mungkin yang mau belajar jadi mau motor standar pun bisa ya dimainin dari sentrik atau dari setelan klep jadi bisa pengaruh disini ya tapi kalau biasanya kalau di kendorin kalau motor standar lebih tinggi ya maksudnya naik tapi di bawahnya aja biasanya tapi kalau buat di atas kurang tapi kalau di setel standar nggak ngikutin procedure atau standar dari motor itu ya itu berarti ada masalah di klep atau ring share atau yang lain nah pokoknya seperti karbon atau ya intinya pada mesin itu kurang di perhatikan atau kurang harus diservis dan kita mau buka dan kita mau hidupkan ya Lur itu itu hasilnya ya udah kelihatan dan kita mau buka kita putar dan kita mau pasang businya Lur sadi Lur sorry sambil megang kamera jadi agak susah dan mungkin durasinya agak lama karena sebetulnya lebih lama ya kalau posisi seperti ini karena nyari biar enak motor itu beda motor beda rasa dan pastinya beda semuanya lah intinya harus sabar oke kita masukkan kita hidupkan Lur pasang filter dulu biar nggak begitu berisik nanti kencengnya yang penting buat biar nggak ngos banget kita kontak kita hidupkan Lur kalau kita lihat kita lihat kita lihat selamat menikmati oke itu ya enak sama tetangga kalau digas sampai full itu hanya seperempat aja dan suaranya udah beda dari yang sebelum dan yang sesudah ya dan pada intinya nanti kita tinggal masang karena di motor buat harian touring Duh dan itu ya cara pasang platuk standar tanpa bongkar atau bongkar blockhead yang mau pasang RRA atau yang tanpa labu rep dan pastinya tanpa dial dan nggak usah repot-repot tapi harus yaitu harus cari topnya dan cari telan klatnya atau bukan mungkin karena ini saya mekanik tahap belajar ya padanya dan segitu aja ya tentang pengalaman saya dan terimakasih yang udah nonton channel to bejo saya doakan biar sehat selalu dan yang pasti teman-temannya dan yang utama banget saudaranya biar berkah dan sukses selalu untuk bejo 81 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati